Intro Ini adalah sebuah keberanian yang insyaallah kita semua sama-sama bawa sebagai bekal. Karena kita berharap ke depannya insyaallah koalisi ini makin solid. Makin kuat. Kita hargai yang memutuskan untuk tidak berada dalam koalisi perubahan. Kita hormati itu. Sambil kita yang mengatakan bahwa kita bergerak disini bukan soal bagi-bagi. Kita bergerak disini soal bagaimana Indonesia lebih baik. Intro Peristiwa ini amat sangat bersejarah. Bukan saja bagi pribadi-pribadi juga mungkin juga keluarga besar Nasdem. Saya merasa seluruh proses ini berjalan dengan cepat dan lancar sekarang. Kok jadi begini? Katanya, sekali lagi informasi, semua gerakan, manuver, proses politik yang seperti ini penuh dengan hingar-bingar, yang berkaitan dengan koalisi dan pasangan Capreh dan Capabres. Katanya ada mastermainnya. Saya tidak tahu siapa. Katanya ada dalangnya. Ada persekongkolan untuk mengeksekusinya, untuk menjalankannya. Semoga kita semua bisa memaafkan, walaupun tidak begitu saja menupakan. Kita harus segera move on. Kami berharap siapapun yang dipanggil oleh tim penyiri KPK, kooperatif hadir sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pada musyawarah Majelisuro yang ke-8, PKS telah menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres yang diusung oleh PKS. Pemirsa, malam ini kita bertemu kembali di wajara Kari Ilyas. Malam ini, saya akan mewajarai pasangan yang trending topik pekan ini. Anies Rashid Baswedan dan Muahimin Iskandar. Dipanggil juga Cak Imin selama ini. Tidak tahu, katanya sudah berubah jadi Gus. Tapi saya apalnya Cak Imin. Jadi selamat malam, Mas Anies. Selamat malam. Cak Imin. Jadi, Anda berdua memang jadi trending topik dan tidak hanya itu. bagi saya ini peristiwa ledakan yang luar biasa selama tahun politik. Ledakan ya? Ledakan ya? Ya, kalau ada yang bilang perahara, mungkin tidak perahara, tapi petir di siang bolong. Jadi, orang-orang kaget tiba-tiba kok jadi berubah begini. peta politik pun langsung berubah. Hari-hari ini pun masih kacabalau itu. Sali menyesuaikan dengan keadaan yang ditimbulkan oleh deklarasi Mas Hadis dan Cak Imin. Nah, yang ingin saya tanya, kan saya gak mau lagi nanya yang Mas Hadis sudah jelasin. Saya ingin tanya, ini kan luar biasa. Luar biasa saja apa? Masa cinta semalam saja langsung pernikahan? Tagal 29, Cak Imin ketemu Surya Pahlo. Habis itu ketemu Mas Hadis. Eh, besoknya sudah pernikahan. Sementara, ada yang sudah satu tahun saling menjalin hubungan kasih, gak nyampe-nyampe. Jadi, apa yang terjadi di balik ini? Kita, masyarakat perlu tahu di balik ini ini apa. Makanya saya bikin judulnya Pasangan Hadis Paswedan dan Cak Imin dijodohkan atau kau ingin paksa? Apa bedanya itu, Pak? Kalau dijodohkan itu pasti baik-baik. Baik-baik, ya. Kalau kau ingin paksa enggak, itu ditangkap ansip. Ya, mungkin Mas Hadis dululah yang menjelaskan. Ini apa yang terjadi di balik ini? Sehingga satu malam saja selesai itu persolat. Ya, selama ini dianggap orang rumit. Ada yang hampir setahun, mungkin sudah setahun kali. yang koalisi perubahan. Enggak tercapai-capai itu enggak tahu siapa yang dirapatkan selama setahun. Pak Imin, gue setahun. Pak Imin. Pas tahun dua. Setahun, Pak Imin ya. Ya, tapi beda. Kalau beliau itu, beda dengan Mas Hadis. Kalau beliau itu, kalau saya namakan itu, kalau orang binang-bilang, itu digantung tidak bertali. digantung tidak bertali. Tidak ada tali. Itu paling merusak orang. Kalau kita digantung tidak bertali. Mas Hadis dulu. Ya, makasih Bang Karni. Jadi memang cepat. Memang mungkin, kalau istilah saya ketika malam itu, saya bilang unthinkable, tak terpikirkan. Kemudian, proses perjalanannya juga benar-benar singkat. Tapi gini Bang Karni, kalau boleh saya flashback ya. menengok kembali, ini jalan yang tak kami duga. Saya sering menyampaikan, kadang-kadang kita menemui jalan buntu. Atau jalan yang kita duga buntu. Lalu muncul jalan keluar dari rute-rute yang tak terduga. Dan itu yang terjadi di koalisi perubahan. Bertemu dengan kebuntuan, lalu sudah saya pribadi, sampai kemudian ikhlaskan saja sudah. Kalau sudah tidak bisa ketemu kesamaan. Karena ada perbedaan yang cukup mendasar. Perbedaan itu adalah terkait dengan kapan harus diputuskan untuk dijadikan sebagai pasangan. Kan kita sampaikan dalam proses ini, bahwa setelah melalui proses review opsi-opsi yang ada, opsi wakil yang tersedia adalah Pak Haye. Mas Haye itu opsinya. Itu sudah disampaikan sejak Juni. Kepada semuanya. Dari pihak Nasdem menyampaikan, kami tidak menolak, tapi kami tidak mau diputuskan sekarang. Opsi A Haye ini nanti di ujung. Di sisi Demokrat, berkeinginan, kalau sudah opsinya tinggal A Haye, kenapa tidak segera diputuskan. PKS berpandangan lebih awal lebih baik, tapi tidak memberikan harus kapan. Nah, pada tanggal 25 September, hari Jumat, pertemuan di CKES, Pak SP menyampaikan bahwa sebelum tanggal 3 sudah deklarasi. Dan itu yang kemudian proses pembicaraan menjadi punya deadline. Kalau sebelumnya kan tidak ada deadline. Ada pembicaraan, masih jalan terus yang tadi Bang Karni bilang. Terus gitu. Masih coba bicara, bicara, bicara. Ya, itu yang heran saya. Hampir setahun lah. Mungkin lebih kali. Itu, apa ya, yang dirudikan tuh. Camp David aja nggak sampai berapa hari. Udah selesai. Karena itu, makanya saya teruskan sedikit, Pak. Jadi ketika di ujung, pada tanggal 29, hari Selasa, akhirnya mencapai puncak dari ketidaksepakatan itu. Selesai. Tanggal berapa itu? Hari Selasa, tanggal 29. Oh. Agustus. Hari yang ketemu. Ketemu. Saya imin dengan... Jadi, pada sore itu, sepakat bahwa tidak ada kesepakatan. Demokrat menginginkan deklarasi segera, Nasdem tidak bersedia, dan lalu, masing-masing, silahkan mengeksplor opsi-opsi lain. Itu sama-sama tahu. Dan saya, hari Senin malam tuh sudah mengabarkan, Bang, kepada dua-duanya. Sudah, kita sampaikan saja, dan kita terima kenyataan ini. Mudah-mudahan, Allah tunjukkan petunjuk. Jalan keluar, kita nggak tahu. Sampaikan ke siapa? Sampaikan kepada masing-masing pihak oleh utusan saya, nama Pak Sudirman. Pak Sudirman dan Pak Dadang. Jadi, intinya, Bang, malam itu, kebersamaan, dalam artian, kesepakatan untuk jalan bersama, masih tetap ada, tapi membebaskan masing-masing pihak untuk mencari opsi lain. Itu terjadi. Nah, malam itu juga, malam itu juga, dia nanti bisa cerita, Gus Imin, ada situasi dinamika yang hari Senin terjadi, lalu hari Selasa malamnya, beliau bertemu dengan Pak Surya Paloh. Dan pada pertemuan dengan Pak Surya Paloh, di situ, sepakat untuk bergabung dalam kelasi perubahan, dan pada waktu itu, sepakat untuk mengusulkan Gus Imin menjadi pasangan Wakil Presiden. Nah, begini Bang, saya kemudian malam itu ketemu. Nah, apakah selama ini kita tidak membayangkan PKB ikut, membayangkan dan menginginkan? Ya, katanya Judy juga sudah. Sudah. Saya sudah bilang, sudah bilang kepada semua, kita ini perlu ajak PKB. Tapi saya tahu, kalau saya tidak mungkin ngomong langsung sama Gus Imin beliau ada dalam situasi yang tidak memungkinkan komunikasi langsung. Jadi, saya minta tolong Pak SBY, saya minta tolong Pak SP, dan teman-teman kita ngobrol, tapi kan tidak dengan puncaknya. itu kan dengan asumsi partainya yang gabungkan Bugat Jai Min yang jadi Wapres. Pada waktu itu kan bicaranya tentang undang PKB. Yang dengan Demokrat, kami permintaan kepada Demokrat, kami tidak mendapatkan kabar lebih jauh. Yang dengan Nasdem, hari itu kita dapat kabar. Rupanya, juga PKB tidak mau apa, tidak mau main-main dua kaki, gitu kan kira-kiranya. Tetap konsisten di tempatnya Pak Prabowo sampai koalisi itu berubah nama ya. Kemudian baru Gus Imin itu bicara dengan Pak SP. Nah, pada waktu itu Bang Karni, Pak Surya Paloh menyampaikan, Bung Anies ini ada, saya menghadapi dua pilihan ini. Pilihan pertama, saya bicara dulu dengan Demokrat dan PKS, rundingan, untuk ajak PKB dan Gus Imin jadi pasangan, tapi resikonya mungkin PKB dan Gus Imin udah diburu-buru diajak yang lain. Atau, saya sepakati dengan PKB dan Gus Imin baru bicara dengan PKS dan Demokrat, tapi resikonya mungkin mereka merasa dilewati. Jadi masing-masing pilihan itu ada risiko. Lalu beliau pilih untuk bangun kesepakatan dulu, baru bicara. jadi kemudian kami langsung ajak bicara dengan teman-teman. Saya sendiri melihat opsi yang ditawarkan ini bukan opsi yang jelek sama sekali. Kan begini, Bang, kalau disebut paksa, itu bila yang satu tidak suka, Bang, lalu dipaksakan. kalau ini itu opsi yang memenuhi kriteria yang disepakati di partai koalisi. Partai koalisi itu ada lima kesepakatan, Bang, tentang kriteria. Membantu pemenangan, satu. Yang kedua, memperkuat koalisi. Yang ketiga, bisa membantu dalam pemerintahan. Ini tiga ini, langsung terpenuhi. Pemenangan, punya basis pemilihan berbeda. Memperkuat koalisi, ada tambahan 10% kursi di DPR. pemerintahan, beliau sudah DPR, sudah menteri, wakil ketua DPR, wakil ketua MPR. Kemudian keempat, servisi, servisi perubahan. Dan disitu disampaikan, servisi yang kelima, kemistri, nyambung. Jadi, kalau itu sesuatu yang, kalau saya istilahkan Nasdem, Pak Sudha Paloh, mengusulkan nama yang tidak mempunyai kriteria itu, apalagi misalnya kerabatnya, atau siapapun, maka kemudian capres dari Nasdem dipaksa, maka itu bisa diusul pemaksaan. Tapi ini usul yang, atau proposal yang baik, proposal yang menaik. Justru, itulah yang menurut saya, kita ingin sampaikan kepada semua. Ini ada opsi yang baik nih. Apa sih, kenapa disebut opsi baik? Bang Karni, tujuan kita itu melakukan perubahan. Supaya kondisi rakyat kita menjadi lebih baik. Lapangan pekerjaan, kesehatan, pendidikan, kebutuhan pangan yang saya bahas dengan Bang Karni bulan lalu. Itu semua tujuan kita. Untuk bisa meraih tujuan kita, maka harus memegang kewenangan. Kewenangan hanya bisa didapat melalui proses demokrasi. Proses demokrasi itu mengharuskan punya kemenangan. Dan kemenangan itu didapat lewat pemilih yang lebih banyak. Nah, dengan bergabungnya PKB, maka basis pemilihnya menjadi lebih luas. Selama ini, yang mendukung, kira-kira yang mendukung Anies, yang mendukung PKS, yang mendukung Demokrat, itu kira-kira klasternya sama. Kemudian, ada dukungan tambahan dari PKB, maka usaha untuk melakukan perubahan itu mengalami perluasan basis. Jadi, bukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Kalaupun proposal ini datangnya dari PKS, proposal ini datangnya dari yang lain, ini proposal yang baik. Jadi, saya melihat ketika ada proses istilah tadi itu kawinnya cepat, itu bukan berarti ada pemaksaan, tapi ada kecocokan. Ada kesesuaian tujuan, kesesuaian misi, dan lain-lain. Itu kira-kira, Bang. Ya, tidak. Tidak ada kawin paksa ternyata. Tapi, dijodohkan. Buktinya, bukan lanjut ketemu, kan? Tapi, Suriapalok ketemu dulu dengan Cik Ibn. Habis itu... Sebenarnya, bukan kawin paksa. Tidak, tidak paksa. Tapi, ada cinta yang terpendam. Wah, kira-kira begitu. Ternyata sampai, gitu. Jadi, nyari-nyari. Kan, saya sudah bilang, Bang. sejak bulan Juni. Kalau bisa, kita ajak PKB. Kan, itu lebih strategis saja. Tidak orang yang ada tujuh. PKB. Jadi, belum cinta itu. Baru, strategi perjuangan. Tapi, kembali lagi ke yang tadi. Ada lima kriteria tadi, kan? Yang Mas Hadis bilang Berarti AE ada Kriteria yang terpedohi dong Kenapa gak disetujui juga Selama setahun oleh Nasdem Dan dalam hal ini juga Mas Hadis Sebagai jalan presiden Ya Ini dari kacamata Nasdem Nasdem melihat Masih mungkin ada opsi-opsi lain Tapi pada waktu itu Nasdem juga tidak bisa menjawab Mana opsinya, belum ada Karena itu Nasdem merasa Kenapa harus buru-buru Tunggu Jadi Bang, kalau dikatakan Bahwa Nasdem menolak AHY, tidak Nasdem Tidak menolak Tapi tidak mau di Deklarasikan segera Demokrat, bila dikatakan Demokrat memaksakan AHY Juga tidak Tapi Demokrat meminta dideklarasikan segera Tapi kalau dideklarasikan segera Ya artinya AHY Walaupun tidak dikatakan harus AHY Kalau dideklarasikan segera Ya opsinya tinggal AHY Kalau dideklarasikan nanti Opsinya ada yang lain Nah, tapi itu Bang Kalau saja Bang Tidak ada pertemuan Pertemuan di hari Selasa Di mana tim 8 deadlock Maka Ini adalah pertemuan Saya dengan Gus Imin Kemudian percakapan antara Pak Surya Paloh dengan Gus Imin Itu seperti menyimpang dari koalisi Tapi sudah terjadi deadlock Bang Dan masing-masing sudah memberikan ruang Silahkan mencari opsi-opsi yang lain Jadi sebenarnya itu yang terjadi Nah, tantangannya begini kira-kira Pertolongan datang itu kan Pada waktu itu sudah pasrah Berarti kendaraan tidak ada Bang Kemudian ada jalan baru Cuma jalan baru itu selisihnya jam Bang Sehingga orang menduga Jalan-jalan sebelum deadlock Sudah ada perundingan-perundingan Di belakang layar Di dalamnya Sehingga ketika Rabu pagi Kabar itu datangnya bersamaan Bang Kepada pimpinan partai Kabar terjadi ketidaksepakatan Dan kabar ada opsi baru Nah, disitu situasinya Tapi ya Bang ya Kalau saya lihat Segala ini semua Ada hal yang dalam kendali kita Ada yang tidak Bang Bang, karena ada yang Yang dalam kendali kita Kita coba kendalikan Yang di luar kendali kita Kita doakan Jadi ini Mudah-mudahan ada banyak hikmahnya Bagi semuanya nih Insya Allah ada banyak hikmahnya Ya, tapi Gimana ya Satu tahun Tidak Makanya saya pertanyaan tadi awal Apa aja dibicarain Selama setahun itu Dan gak bosan-bosan lagi Sebetulnya tidak setahun Kalau Malah Kalau Gus Imin setahun Kalau di sini Kalau Gus Imin gak pakai rapat Tidak dapat Gus Imin cuma nunggu aja Ya begitu Ada perbedaan Yang mau gimana lagi Perbedaannya ada Dan tidak mungkin dipertemukan Ya sudah Makanya Kita bilang Semua usaha untuk mencari titik temu Sudah tidak lagi Bisa kita pertahankan Sudah Kita selesai Silahkan masing-masing mencari opsi Kita cari jalan baru Ya tapi Silahkan masing-masing cari opsi Nasdem dengan Mas Hadis Sudah punya opsinya Belum-belum Saya Imin Belum-belum Waktu itu belum Ya Pada hari itulah Belum-belum ada Pada waktu itu Saya ada cerita sedikit Pak Saya bilang Cinta yang merendam itu Real Jadi Saya berkali-kali Ketemu Atau Apa Mendengar Omongan dari teman-teman Nasdem Bahwa pinginnya Cawapresnya Anis adalah orang NU Berkali-kali saya dengar Langsung maupun tidak langsung Bahkan ketika saya haji Sempat teman-teman Nasdem Menemuin saya di Mekah Menawarkan Bagaimana Bagaimana Saya bilang Oh Saya sudah punya pacar Saya tidak bisa meninggalkan pacar saya Nanti kita lihat dululah Keadaannya kayak apa Tapi saya terus terang Terpancing karena Hanya Bang Paloh lah Yang melontarkan Cawapresnya Pasanis itu NU Hanya Bang Paloh Di antara Koalisi yang ada ya Nah disitulah cinta yang terpendam Bahkan di tempat haji Saya tidak berani Ngomong apapun Nah tiba-tiba Ini serba Saya bilang begini Ada dua teori Teori yang pertama Kamu pacaran Berlama-lama Kalau bukan jodoh Tidak akan terjadi Teori yang kedua Kalau sudah pacaran Jangan lama-lama Nanti kamu bisa Ketinggalan Kira-kira Begitulah teorinya Apalagi digantung Tidak bertali Pemirsa Apalagi digantung Tidak bertali Kita rehat dulu Pemirsa Nah sekarang saja Tidak sidik Tidak amanah Tidak memegang komitmennya Bagaimana nanti Kalau menjadi pemimpin Dengan kekuasaan yang besar Pemirsa Pemirsa Surat yang saya terima Surat yang saya terima Ini kasus baru Kasus baru Kasus baru Karena yang lama-lama Kan memang sudah Tidak ada lagi Sudah diputuskan Pengadilan berkali-kali Semua sudah clear Tiba-tiba ada kasus baru Yang saya sendiri Secara material Sebetulnya sudah sangat Tidak update ya Perkembangan Makanya saya harus belajar Malam ini untuk Mempersiapkan Apa sih masalahnya Sesungguhnya Kasus apa yang mereka Persoalkan Dan kok ingatnya Belakangan gitu Iya Bayangkan 10 tahun ya Mungkin saya Lebih kali Eh 12 tahun 12 tahun Saya Baca undangan itu Ini kasus Apa Perlindungan TKI Melalui sistem IT Melalui monitoring TKI di luar negeri Di luar negeri Detilnya saya belum tahu Makanya besok Saya akan cek Apa saja yang perlu Saya jelaskan Apa ada proyek IT Ketika itu Ada pasti Ada Sebagai bagian dari Tupok C Kemenaker kan Memang perlindungan TKI di luar negeri Apa Cik Ibn selama ini Sudah dengar juga Gue ini Di sini Di penyelidikan dulu kan Saya belum Belum dengar sama sekali Jadi baru Baru tahu setelah Meledak di media Itu aja Diumumkan Meledak di media Setelah Setelah Pecah berita Cik Ibn jadi Wakil Calon Wakil Ya kita deklarasi Dua Tanggal 2 Tanggal 2 Tanggal itulah Saya diunang Bagaimana Cik Ibn melihat Apakah ini Ada skenario Untuk Mengagalkan Cik Ibn Ya saya sebagai Pimpinan DPR Sebagai Ketua Om Partai Melihat Fakta yang berkembang Di KPK ini Sesuatu yang biasa Proses hukum Yang memang Harus dilakukan oleh KPK Termasuk Mengundang saksi Mencari Keterangan Soal persepsi Yang macam-macam Saya tidak dalam Kapasitas untuk menilai Apakah ini politis Atau tidak Saya memandang Dan menyiapkan diri Sebagai Orang yang akan Menjelaskan secara Detil Semua persoalan Yang ditanyakan Dalam kasus Yang menjadikan Tersangka Mantan Dirjen Bu Rena Yang itu Saya juga akan Coba ingat-ingat Apa yang sesungguhnya Terjadi Di sisi yang lain Bang Karni Saya selalu Ikuti apapun Upaya KPK Di dalam Memberantas korupsi Termasuk Menuntaskan Kasus-kasus korupsi Baik itu Jadi saksi Maupun Komitmen MOU Semua Partai Dan DPR Bersama KPK Semua Saya dukung penuh Jelek-jelek Begini Termasuk Salah satu Penyusun Undang-Undang KPK Awal reformasi Sampai Hari ini Ya itu Sudah Apalah Jelas Tapi Ya gak jelas Itu Kok mendadak Begini Dan setelah Ada berita Jadi Jawa Pres Nah kan Semua orang terkena itu Pasti mikirnya Ini gara-gara ini Kalau saya gak mikir itu Pokoknya Apa yang jadi Tugas saya Saya laksanakan Persepsi saya Gak penting buat saya Ya bukan persepsi Kecurigaan Batin itu Kemana Ini Ulah siapa ini Saya tidak tahu Nanti kita Tunggu Kabar langitnya Kayak apa Akhir-akhir Ya artinya Kau tiba-tiba Ada kasus 12 tahun lalu Iya Dan baru Saya baru Sama sekali Tahu Dan selama ini Gak ada Pemeniksaan Atau Panggilan Gak ada sama sekali Atau dengar Bahwa Kasus ini Diusut Sama sekali Tidak dengar Jadi jangan panjang-panjang Nanya ini Besok kehabisan pertanyaan KPKnya Kita yang dibalik itu Bukan itu lagi Kan Begini ya Bagaimanapun juga Mas Hadis Juga Kan tadi Pertanyaannya Ini Kau Dijodohkan Atau Kau 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 Ternyata Dijodohkan Siapa yang jodohkan Dalam hal ini Yang terang-terang Pak Surya Paloh Tapi Siapa dibalik Pak Surya Paloh Kan itu orang Berterja-terja juga Ada Berapa kali Pak Surya Paloh Ketemu Presiden Sebelum Penjodohan ini Terjadi Sehingga Logika Awam Mas Hadis Bahwa Ini maunya Pak Lurah Kalau ini maunya Pak Lurah Pertanyaan berikutnya Untuk Kasusnya Cahibin Ini maunya Siapa Kalau ini Kawin ini Maunya Pak Lurah Gak mungkin Pak Lurah Pula yang Kepinggi Membuarkan ini Pertanyaannya Ini maunya Siapa Kalau bahasa Kalau bahasa Jawa Timurnya Bang Karni Ini Kemauan Kantor Pusat Siapa Kantor Pusat Di Jawa Timur itu Kantor Pusat Allah SWT Jadi benar Ini Ini sama sekali Bukan paksaan Jadi hari Senin Tanggal 28 Saya Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Yang menghadirkan Seluruh pengurus Se-Indonesia Di tingkat provinsi Hari itu Saya sudah Wanti-wanti Pada peserta Raktor Bahwa Ini tidak Boleh Membahas Pilpres Karena Pilpres Aku masih Butuh waktu Sekitar Setengah bulan Satu bulan Untuk Menentukan Dinamika Yang begitu Berubah cepat Ini Sekali lagi Saya tidak mau Raktor Sekali ini Membahas Pilpres Kita Fokus Di Pilek Sore Saya buka Kemudian Saya mendatangi Acara Hari Ulang Tahun PAN Kemudian Sampai Di sana Ada Perubahan Nama Koalisi Dan Kemudian Didengar Oleh Pesertara Kornas Semua Lalu Bersepakat Ini Artinya Akan Ada Perubahan Koalisi KKIR Menjadi Koalisi Baru Yang Itu Artinya Nasib Ketua Umum Di Koalisi Baru Ini Tidak Menentu Di Sisi Yang Lain Sebetulnya Pembicaraan Kita Dengan Kirinda Sangat Intensif Berkampanye Bareng Dan Tapi Tidak Pasangan Kita Bisa Pamit Selalu Begitu Bahkan Ada Istilah 11-12 Kalau Kamu Tidak Jelas Kita Lepas Itu Menjadi Guyon-guyon Diantara Kita Nah Pas Tanggal Itulah Rakornas Ini Makanya Saya Bilang Tanggal Tuhan Itu Disitu Rakornas Memutuskan Muayimin Dan PKB Pemegang Mandat Aliran Air Ideologi Dan Cita-cita PKB Ada Doktrin Ada Nilai Ada Tradisi Ada Tujuan Partai Seibaratnya Ini Aliran Air Kalau Aliran Air Ini Masih Mengalir Di Koalisi Bersama Gerindra Silahkan Lanjut Bisa Mengalir Karena Ini menarik Istilahnya Karena Kalau Aliran Air Itu Berhenti Stagnan Itu Bahasa Jawa Timurnya Itu Comberan Mandek Air Mandek Kalau Air Mandek Stagnan Tidak Baik Apapun Harus Dialirkan Sebetulnya Satu tahun Mengalir Terus Kalau Ditanya Siapa Apapresnya Ya Masih Muncul Nama Saya Tapi Kalau Kemudian Dalam Gimiknya Kok Enggak Muncul Lagi Tapi Mengalir Tapi Begitu Acara Dipan Itu Betul Betul Stag Begitu Saya Lihat Stag Saya Nanya Sama Salah Satu Ketua Umum Bos Jawa Presnya Siapa Bos Dia Menyebut Nama Saya Oh Berarti Kalau Begitu Pan Gerindra Sama Golkar Sudah Cukup PKB Bisa Pamit Saya Kalau Begitu Salah Satu Ketua Umum Saya Bilang Kalau Gitu Cukup Untuk Berangkat Tanpa PKB Saya Enggak Pamit Saya Cuma Bilang Gitu Loh Mau Kemana Emang Ajak Kalau Mau Jalan Gitu Nah Itu Kemudian Saya Balik Ke Kantor DPP Rapatan Lanjutkan Sudah Panas Gitu Ya Dengan Suasana Memutuskan Segera Cari Aliran Dimanapun Sehingga Aliran Ideologi Cita-cita Ini Mengalir Eh 29 Pagi Saya Dihubungi Staff Saya Bang Surya Ngajak Makan Malam Awalnya Saya Agak Takut-takut Ketemu Bang Surya Kenapa Ya Ketauan Pak Prabowo Bisa Dicoret Dari Daftar Akhirnya Diajak Makan Ya Mari Ini Aliran Air Barangkali Gitu Saya Terima Makan Malam Dengan Panjang Tidak Salah Satunya Tawaran Model Segala Macem Sepakat Di situ Meskipun Saya Minta Waktu Bang Surya Kasih Waktu Tiga Hari Karena Di tempat Saya Tidak Seperti Di Bang Surya Banyak Toko-toko Tapi Bang Surya Sentral Toko Paling Senior Kalau Saya Masih Lebih Banyak Lagi Yang Senior Seterusnya Beri Waktu Saya Tiga Hari Saya Minta Waktu Tiga Hari Dan Akhirnya Clear Semua Salaman Sebelum Saya Oke Saya Ketemu Mas Anies Empat Mata Seluruh Penyamaan Persepsi Terjadi Tanggal 29 Kita Tanda Tangan Gerindra Sudah Terlalu Ingat Nasdem Dengan PKB Tanda Tangan 29 Pagi Jadi Bang Hadi Kalau saya Nerusin Ini Bayangkan Bang Ini Dua Peristiwa Sebenarnya Sedikit Biar Saya Tidak Disalahkan Teman Teman Demokrat Saya Tanya Kepada Bang Surya Bang Katanya Sudah Mau Sama AHJ Tidak Kita Belum Punya Cawapres Dia Bilang Begitu Kamu Maunya Apa Kalau Saya Maunya Cawapres Ya Gak Usah Banyak Omong Kita Punya Cawapres Kamu Punya Cawapres Gabung Jadi Saya Gak Tahu Apa Yang Terjadi Di Koalisi Tapi Kesimpulannya Selain Akan Tergantung Bang Anies Jadi Apa Yang Terjadi Di Dalam Koalisinya Gus Imin Itu Terjadi Dinamika Independen Ada Kaitan Dengan Yang Terjadi Di Dalam Perubahan Jadi Kira-kiranya Saya Sampaikan Menjelang Weekend Dan Sampai Dengan Hari Selasa Puncaknya Itu Terjadi Ketidaksepakatan Disini Terjadi Dinamika Sehingga Tidak Bersama Lagi Kita Tidak Tahu Kalau Raker 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 Itu Hari Senin Kita Sama Sekali Tidak Menjadi Bahasa Sekarang Kita Tahu Jadi Itu Yang Saya Sebut Bahwa Apa Ya Tadi Kalau Istilahnya Kantor Pusat Ini Bagaimana Mengaturni Satu Orang Ini Bukan Diatur Satu Orang Ini Terjadi Peristiwa Peristiwa Yang Kemudian Ketika Kita Tengok Lagi Ke Belakang Itu Seperti Saling Pas Dan Jadilah Apa Yang Sekarang Kita Lihat Dan Itulah Yang Dicebut Codol Dan Itu Takdir Begitu Kira-kiranya Ya Sebuah Yang Ada Di Dunia Bahkan Sepotong Daun Ber Jatuh Itu Dia Yang Gatuh Apalagi Perjodohan Presiden Dan Wakil Presiden Tapi Pertanyaannya Yang Tadi Itu Belum Selesai Apakah Selama Ini Ya Tentu Cak Imin Itu Tidak Nunggu Jadi Rumah Kan Putus Saja Dari Prabowo Apakah Nggak Terjadi Dialog Dialog Ini Jadi Nggak Gue Kita Rehat Dulu Sebentar Pemirsa Dalam Dalam Pekutusan Itu Pakai kriteria Supaya Predictable Yaitu Tak Bermasalah Karena Kalau Ada Masalah Mudah Sekali Kesandung Sekarang Ini Nah Sekarang Saja Tidak Siti Tidak Amanah Tidak Memegang Komitmen Bagaimana Nanti Kalau Menjadi Pemimpin Dengan Kekuasaan Yang Besar Pemirsa Kita Lanjutkan Wawancara Kita Jadi Tadi Pertanyaannya Tergantung Karena Sudah Lebih dari Setahun Pula Mendampingin Prabowo Kampanye Di mana-mana Setahun Dan Dengan Yakin Jawa Pres Sebenarnya Dialog-dialog Di luar Yang publik Tahu Apa Ditolak Jadi Jawa Pres Kalau Ditolak Apa Alasannya Dan Kenapa Masih Berdiam Aja Di situ Artinya Nunggu Juga Kalau Dialog Intensif Selama Satu Tahun Kita Yakin Dan Mendapatkan Kepastian Bahwa Kita Akan Jadi Jawa Pres Makanya Kita Tidak Kemana-mana Tetapi Kemudian Di akhir-akhir Sebelum Terjadi Koalisi Ini Memang Sudah Semakin Terang Arah Keputusan Yang Mau Diambil Dan Kayaknya Memang Apa Namanya Pindah Kelain hati Kira-kira Begitu Sehingga Kita harus Cari hati Yang lain Kira-kira Begitu Tapi Bagi saya Bukan Sekarang Tapi Sudah lama Saudaranya Prabowo Asim Itu Adiknya Adiknya Itu Mengatakan Kalau kita Mau Cahimin Jadi Wakil Sudah Kemarin Kita Saya Tidak Pernah Ketemu Pak Asim Saya Hanya Ketemu Pak Prabowo Dan Ketemu Teman-teman Girindra Secara Intensif Dan Itu Yang Membuat Kita Nyaman Dan Kebetulan Kita Sebetulnya Terjadi Proses Kebersamaan Yang Kuat Jadi Kaget Juga Ketika Ternyata Karena Selalu Ada Jawaban Yang Memberikan Jalan Tetapi Fakta Lapangan Kemudian Di akhir-akhir Berubah Ini bukan Cinta Gak Bertali Ya Memang Intens Kalau Dari awal Bilang Enggak Kita Sudah Keluar Dari Dulu Bang Jadi PHP Jalan Terus Ya PHP Jalan Terus Nah Kemarin Cah Imin Itu Kan Tegas Mengatakan Mau ke Majormasin Kemarin Ternyata Kan Gak Jadi Bicara Membuka MTQ Internasional Dan Ditolak Oleh MUI Bupati Oh Bupati Gimana Cahibin Melihat Ya Ini Aneh Sekali Ya Bang Saya Ini Pak Med Dari Undangan KPK Untuk Acara yang Sudah lama Kita Agendakan Yaitu Di Bajar Masin Di Kalimantan Selatan Tanah Laut Di Situ Senior Saya Kih Saifullah Maksum Sebagai Ketua Umum Jamin Yaitu Kuro Wal Hufat NU CKH Menyelenggarakan MTQ Tingkat Internasional Yang Melibatkan Tidak Kurang Dari Sepuluh Negara Yang Saya Dari Awal Sudah Dipesan Sampaian Tolong Membuka Karena Ini Event Besar Saya Sebagai Wakil Ketua DPR Sekaligus Inisiator Dari Nusantara Mengaji Kita Punya Kerjasama Nusantara Mengaji Yang Sangat Intensif Dengan CKH Itu Akhirnya Saya Berangkat Kesana Dan Tidak Dekat Tanah Laut Itu Dari Banjarmasin Satu jam Setengah Hampir Dua jam Kalau Tidak Pakai Patwal Dua jam Sampai Di Sana Saya Dengan Santai Saya Kira Semua Berjalan Baik Kemudian Saya Sholat Tiba Tiba Kiyai Sayy Fulam Maksud Menemuin Saya Sambil Nangis Saya Minta Maaf Pak Ketum Saya Maaf Maaf Di luar Kemampuan Saya Ini Acara Dibatalkan Kenapa Saya Sudah sampai Sini Capek Jauh Dibatalkan Karena Permintaan Bupati Pak Muemin Tidak Boleh Memberi Ceramah Maupun Membuka Acara Ini Apa Urusannya Saya Sampai Dia Undang Urusannya Bupati Enggak Pokoknya Mohon Maaf Dibatalkan Kalau Gitu Daripada Saya Dikira Bohong Oleh Teman Teman Jakarta Ya Sudah Silahkan Jalan Aja Tapi Saya Datang Aja Supaya Orang Tahu Bahwa Saya Enggak Bohong Saya Datang Menyaksikan Dan Melihat Peristiwa Jamiatul Kurob Al-Khufat Melaksanakan MTQ Sudah Terus Saifullah Masum Keluar Lagi Menemui Bupati Untuk Supaya Saya Diperbolehkan Untuk Hadir Pak Saifullah Masum Datang Lagi Dan Menyatakan Tolong Nangis Lagi Tolong Jangan Hadir Sudahlah Ini Anggap Kesalahan Saya Saya Kaget Anda Ini Ketua Umum PP Kenapa Jadi Begini Ini kan Acara Anda Maaf Acara ini Memang Acara kami Tapi Biayanya Dari APBD Sehingga Kami Harus Bergantung Kepada Bahkan Saya Bilang Oke Supaya Saya Tidak Dikira Bohong Ayo Kita Foto Di Depan Podium Supaya Terpampang Gambar Tulisan Itu Dan Saya Tidak Dianggap Bohong Boleh KPK Saya Minta Foto Kesana Begitu Mau Foto Backdropnya Itu Videotron Mati Videotronnya Lampu Pusatnya Mati Jadi Saya Tidak Bisa Foto Saya Bertemu Para Tokoh Tokohnya Bertemu Dengan Delegasi Delegasinya Foto 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 Akhirnya Saya Balik Dan Saya Senang Sekali Cepat Bisa Balik Bisa Ngejar Pesawat Yang Jam Tiga Balik Lagi Ke Jakarta Dan Alhamdulillah Semua Lancar Saya Tidak Tahu Apa Alasan Pak Bupati Saya Tidak Tahu Saya Marah Sama Kese Bula Maksum Anda Harus Ganti Tiket Saya Pulang Pergi Saya Itulah Cerita Lucunya Tapi Saya Tahu Apa Di Balik Ini Bupatinya Kenapa Seperti Itu Apa Karena Beda Koalisi Apa Karena Ada Tekanan Sampai Hari Misteri Udah Periksa Partai Apa Bupati Partainya Dulu PDIP Sekarang P3 Kalau Gerindra Kita Bisa Bila Ini Gara-gara Tinggalin Gerindra Ini Bahaya Kalau Cara Begini Antar Partai Melakukan Sabotase Nanti Bupati PKB Saya Minta Dilarang Mengundang Partai Lain Kan Bahaya Tapi Tidak Boleh Terjadi Ini Anggap Aja Iksiden Yang Tidak Bermakna Apa Sekarang Mas Hanis Mas Hanis Itu Ya Pernah Mengatakan Calon Yang Dicari Itu Berani Dan Tidak Punya Masalah Ternyata CW Bermasalah Ini Mau Diterusin Itu Mau Dikagalkan Kalau Masalah Dari Kecil Banyak Masalah Bang Masalah Keluar Bang Yang Yang Bikin Masalah Itu Yang Kemudian Jadi Pembicaraan Bukan Jadi gini Ini saya cerita sedikit Kan lima tadi Kriteriannya Setelah jalan Apa sih yang terjadi Tidak Tidak ada Yang berani Ketemu Tidak berani Diajak Apalagi Diajak Pasangan Selama Berbulan-bulan Saya Bicara Dengan Pihak AP CD Hampir Semua Menyatakan Tidak berani Ini contohnya Aja Gus Imin Baru mulai Sama-sama Beliau sudah Merasakan Kami merasakan Kira-kira Mirip seperti Yang dialami Gus Imin Cuman kan Kalau Gus Imin Malam kejadian Begitu Jadi berita Karena harusnya Ada di KPK Benar-benar Tidak jadi Kita ngalamin Hal yang Saya sempat Menghindar Diajak Ketemu Takut 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 Semua Yang saya ajak Bicara Sampai akhirnya Saya berkesimpulan Ini ya Keliatannya Di samping Lima ini Lima tadi Yang saya inginkan Keliatannya Syarat nomor nol Namanya Berani Berani Karena Menghadapi konsekuensi Yang Tekanan Macam-macam Jadi Walaupun Kita sendiri ya Bahkan Tidak pernah Mengumbar Cerita-cerita Tentang apa Yang kami alami Enggak Udah Biar aja itu Kita Kita tidak jadikan itu Sebagai Bahan kampanye Dan ini Diam aja Tapi saya menyadari Bahwa Perlu Berani Nah kenapa berani Karena Tak bermasalah Karena tak bermasalah Jadi Kiritiran itu berani Biasanya Yang bermasalah Tidak akan berani Jadi Ketika Gus Imin Menyatakan Berani Berarti tidak bermasalah Karena kalau bermasalah Tidak akan berani Tidak akan berani Tidak akan berani Ternyata Tidak ada masalah Dari mana kita Bisa berkesemulian Bermasalah Dipanggil Dipanggil saksi itu Siapapun bisa Bang ketika Kita semua yang pernah berada Bukan masalah bang Kalau dipanggil saksi itu Bukan masalah Iya Semua siapapun yang pernah berada Mas Adis juga pernah dibanggil Sebagai saksi Ketika ada Sebuah Peristiwa Pelanggaran Hukum Yang dilakukan Dalam sebuah organisasi Maka Atasan Atasannya Atasannya itu Sangat mungkin dipanggil Tapi bukan berarti Kemudian Tindak pidananya itu Dikerjakan oleh Atasan-atasan Atasannya Lebih bisa-bisa Semua atasan Ditahan hari ini Kalau bawahannya Melakukan Tindak pidana Jadi saya Berkeyakinan Dan Insyaallah Nanti terbukti Bahwa Beliau berani Untuk mengambil Rute ini Kan Rute yang Beliau sendiri tahu Ini banyak Ada resikonya Kenapa? Ya karena tidak bermasalah Insyaallah Kita Hadapi Bang Agus Muhammad Akan Lewati ini Semua Dan Insyaallah Nanti Berjalan Baik Sebelumnya Cahimin itu Ketemuannya Takut Takut Karena saya Punya komitmen Dengan pacar lama Pak Prabowo Nanti Kalau saya ketemu Pak Anies Bisa jadi Pak Prabowo Tersinggung Marah Padahal Kita punya Komitmen Kebersamaan Yang tinggi Di sisi yang lain Pak Anies ini Memang Pak Namanya Sebetulnya Sudah sangat Kenal saya Dengan beliau Sangat Sangat dekat Dari zaman Mahasiswa Sehingga Tidak ketemu pun Saya bisa lihat dia Lihat bagaimana Dan kayak apa Mas Anies ini Sebetulnya bukan Sesuatu yang baru Sejak mahasiswa Tetangga fakultas Sejak aktif Melawan orde baru Sama-sama bergerak Mas Anies HMI Saya PMII Semua berjalan Yang saya kira Tidak ada sekat Sebetulnya Kecuali karena Saya terikat pacar saya Yang namanya Pak Prabowo Gitu aja Ya jadi takutnya Hanya terhadap itu Bukan terhadap Panggilan KPK Atau dimusuhi oleh Pemerintah Adakah takutnya Begitu Ya tentu khawatir Menyinggung Senior-senior Yang tidak suka Saya Kemana-mana Selain ke Pak Prabowo Ya bukan Senior yang gak suka Cahibin Senior yang gak suka Mas Anies Begitu loh Jadi Jangan-jangan baru Beraninya Gara-gara Sudah dapat Garansi dari Sudah Pak Prabowo Oh tidak Ini aliran mengalir aja Bang Ini benar-benar Yang saya sebut Jalan Tuhan itu Bukan omong Lip Service Begitu buntu Saya Partai saya buntu Maka ini harus cari jalan Manapun jalan bisa ditempuh Sekecil apapun jalan itu ditempuh Makanya saya diundang makan malam bang surya Saya Ini jangan-jangan jalan ini Pas semua lagi kumpul Begitu jadi Jadi benar-benar bukan karena soal berani atau tidak berani Soal memang ini Jalur ideologi saya yang harus mengalir dan terus dijalankan Jadi ketemulah itu Ketemulah jalur ini Dan ternyata jodoh Jodoh Bahkan saya Empat mata sama Mas Anies Diskusi soal Gagasan ke depan Soal Isu-isu negatif masing-masing Berdiskusi Pendalaman Mas Anies Tuduhannya ini itu Terklarifikasi semua dengan baik Yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman Di seluarga-keluarga besar PKB dan Nahdi Kalau Mas Anies gak perlu jelasin ke siapa-siapa kan Klarifikasi dari beliau Maksudnya Kan tadi beliau Tuduh kepada Mas Anies Dia jelasin lagi ke Oh iya Tidak ada Dan kita ketemu Hari Rabu Itu Mendiskusikan banyak hal Tentang Misi kita Arah kita Jadi Disitulah kemudian terjadi Persakapan Dan Seperti dibilang Gus Imin Kita ini sudah Kenal 30 tahun lebih Umur Umur Kebersamaan Dalam artian Saling kenal ya Dan interaksi Banyak selama ini Hanya Kita tidak sadar Bang Bahwa Ini Ada jalan baru Bahkan ini Ada Teman-teman itu yang bilang Pak Anies Anda itu gak sadar ya Waktu acara Acara Rapat Akbar Apel Siaga Nasdem di GBK 16 Juli Pada waktu itu Sudah disebut terus Saya Masa sih Sudah disebut Sudah Seluruh Seluruh stadion itu Sudah menyebut Kenapa Karena saya waktu itu Mimpin doa Dan seluruh 200an ribu orang itu Menjawab dengan kata Amin 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 Lagi kita gak sadar Ternyata ini Amin Semuanya Amin 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 Pak Karni Tahun 2001 Saya dipanggil Kiai saya Kiai Khalil Asad Situ Bondo Di perintah Kamu Muhammad Harus berpasangan Sama Anies Baswedan Saya bilang Perintah apa ini Buminya gak seperti itu Saya tidak tolak Saya tidak terima Saya renungkan Saya ketemu juga Salah seorang Kiai Di Mekah waktu haji Sama Saya istiqoro Hasilnya ini Bahkan ketika saya Habis ketemu Bang Surya Saya minta Tanya pada beberapa Kiai Istiqorohnya Bahkan ada yang sedang Melaksanakan umroh Kiai Badawi Beliau Langsung nilpon Istiqorohnya sangat bagus Wataawan walal birri Wataqwa Wataawan walal ismi Walauduan Bertolong menolonglah Kerjasamalah Dalam kebaikan Dan takwa Dan jangan bertolong Menolonglah Dalam dosa Dan perpecahan Oh Barangkali Dengan kebersamaan ini Bang Surya Nawarin sama saya Waktu salaman Kita salaman Sama-sama Merah Putih Sama-sama NKRI Sama-sama Pancasila Sama-sama Anti Cebong Dan Kampret Kita hentikan Perpecahan Itu komitmen saya Sama Bang Surya Siap Bang Kalau itu memang Pilihannya Dari awal darah saya Tidak akan pernah berubah NKRI harga mati Itu Karena banyak orang yang mengira Mas Anies Hilafah segala macam Itu muncul Akhirnya saya ketemu Diskusi dan Tidak ada Hilafah yang Yang dikhawatirkan Di dalam koalisi ini Itu ke-enduan saya Sudah terbukti Dari Sejak kecil sampai sekarang Untuk Bagaimana tegak Berdiri pada NKRI Dan Aslusun awal jamaah Baik Pemirsa Kita rehat lagi Sejenak Kalau soal Sikap Sudah saya sebutkan Berulang kali Bisa tegaskan sekali lagi Disini bahwa Tidak ada calon Atas nama NU Saya ulangi ya Tidak ada calon Atas nama NU Masih berujur lagi Lagi Jadi kalau ada calon Itu ya Atas nama kredibilitasnya sendiri Kapasitasnya sendiri Track recordnya sendiri Dan seterusnya Tidak ada Atas nama NU Kalau ada klaim Bahwa KIAI-KIAI PBNU Baris Dui Itu sampai sekali Bidak berhar Tidak pernah ada Pembicaraan di dalam PBNU Mengenai calon Sama sekali Selama ini Sama sekali Tidak pernah ada Pembicaraan Di PBNU Tentang calon-calon presiden Karena itu Di luar Domain kami Sebagai Organisasi Keagamaan Kemasyarakatan Yaitu Domain Parti politik Silahkan Dan silahkan Berjuang Untuk mendapatkan Kepercayaan Rakyat Tapi Saya ulangi sekali lagi Tidak ada Calon Atas nama NU Itu saja Pemirsa Kita lanjutkan Bincang-bincang Kita malam Jamin Apa tanggapan Terhadap Tempat rusak Yaitu Memang Keputusan PBNU Dari dulu Seperti itu Tidak ada Calon Dari PBNU Memang gak ada Saya bukan calon PBNU Saya calon Dari PKB Dan Nasdem Walaupun Memang Darah dagingnya NU Saya sebelum lahir aja Sudah NU Bapak saya NU Ibu saya NU Dikawinkan oleh pendiri NU Hidup saya Sehari-hari Mengabdi ke NU Tapi saya Nyalah presiden Bukan karena Atas nama NU Saya mencalonkan Wakil presiden Atas nama PKB Dan Nasdem Nanti Daftar ke KPU Tidak ada yang Atas nama PBNU Nah itulah yang harus Kita dukung sepenuhnya Pernyataan Gus Yahya ini Ini bagus Agar Samuanya clear Ya Tapi Ya kenapa harus Ada pernyataan itu Ya Saya gak tahu Kita harus tanya Gus Yahya Kenapa harus Pernyataan itu Saya kira Semua sudah tahu Pernyataan itu Sudah diketahui Semua orang Kiai-kiai yang datang Di deklarasi saya Dengan Mas Anies Kiai-kiai Pondok Pesantren Yang semuanya juga NU Tapi bukan PBNU Gitu Ya tapi Tidak bisa dibungkiri Juga ya Bahwa Apa Katakanlah Koalisi Perubahan Memindang Cahimin itu Ya karena Minimal orang NU tadi Ya Yang kedua juga Untuk mendapat Suara di Jawa Timur Dan kemudian Memang Itu salah satu Strategi Bersadis Ya seperti saya bilang tadi Dari awal Kita Sudah menyebutkan Kenapa Pengen ngajak Gus Imin Ngajak PKB Karena Kalau PKB Gus Imin itu Memiliki Segmen pendukung Yang berbeda Dengan yang menjadi Segmen pendukung Yang sudah dimiliki oleh Koalisi Perubahan Karena itulah Bila Gus Imin PKB berkabung Maka Kita akan memiliki Insya Allah Base yang lebih Luas Jadi Makanya Ketika ini Muncul Sesuatu yang Bulan-bulan kemarin Itu Gimana ya caranya Itu Gak ketemu caranya Gimana coba Caranya Gimana coba Kita Kita ketemu aja Susah ya Ketemu Susah Ketemu Beliau punya Risiko Jadi Tidak terbayangkan Bang Karni Jadi begitu ditawarin Sama Bang Surya Saya langsung Tidak terlalu sulit Menerima Karena saya tahu persis I know well Who is you Iya Dan Semua Apa Cerita-cerita yang diproduksi Tentang Apa Kami Dan lain-lain Sudah dijelaskan semua Sudah dijelaskan Dan kalau Kalau Gus Imin Sudah tahu Jadi Beliau itu Gimana ya Ngerti betul Tentang Apa yang kami kerjakan Apa yang saya kerjakan Dan Anak buah beliau Di Jakarta Itu dapat perintah langsung Dari Gus Imin Namanya Hasbiullah Ketua Dbw Itu sampai Wanya ditunjukin saya Pak Gubernur Ini perintah dari Ketum Dibacakan Harus dukung Anis Tidak boleh Menghalangi Tidak boleh menentang Tunjukkan saya Perintah dari beliau Itu Beberapa tahun yang lalu Beberapa tahun yang lalu Jadi kalau mau saya bilang Gus Imin itu Gimana Gus Imin itu Ngasih perintah kepada DPW PKP Boleh di cek Kepada Asbiullah Bahwa Dia bilang Bagus Saya ini perintah Ketum Pokoknya harus jagain Harus belain Ini WA-nya nih Tunjukin Jadi Kalau Gus Imin Tidak perlu Saya ngasih penjelasan Panjang lebar Cukup saya tahu Jadi Bang Kalau saya katakan Ini adalah Sebuah Dikatanya kagama Keluarga Alunik Gajah Mada Ya itulah yang Membuat saya harus Dukung beliau Karena beliau adalah Kagama juga Bukan barang baru Gitu Ini Ketemu Memperluas segmen Sesudah Kejadian Baru kita tuh kayak Ini Masya Allah ya Apa Luar biasa ya Karena kemarin Tidak pernah terbayangkan Ini bisa Terjadi Dan dinamika Di koalisi perubahan Ada Dinamika di koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Ada Independen Tidak saling komunikasi Lalu Memuncak di waktu Yang bersamaan Tidak di skenario Lalu terjadi pertemuan Yang tidak direncanakan juga Nah kalau hal itu Di luar kendali kita Lalu kepada siapa Kita akan mengatakan Ini adalah Rekayasa Ya ini rekayasa Kantor pusat Tadi istilahnya Pengkari Dua hari ini Sosial media saya Twitter IG Diserlang habis Pengkhianat terhadap Ahli sunawal jamaah Karena mendukung Hati Mendukung Khilafah Saya bilang kepada mereka Masa kamu gak percaya Sama saya Darah daging saya Saya belum lahir saja Sudah NU Besar berjuang Saya boleh Dibuktikan Kalau saya Berkhianat sama kalian Terhadap cita-cita NKRI Bagi saya NKRI harga mati Pancasila Tunggal Bineka Tunggal Ika Tidak bisa diganggu koyah Yang keempat Undang-Undang Dasar 45 Masa Gak percaya sama saya Nah saya ini memang Harus taat sama PBNU PBNU itu tapi Pancasila Bineka Tunggal Ika NKRI Dan Undang-Undang Dasar 45 Itu PBNU Jadi saya memang Atas nama PBNU PBNU yang ini Pancasila Bineka Tunggal Ika NKRI Dan Undang-Undang Dasar 45 Apa ada ya bukan itu Kan isu yang Dikemborkan dua hari ini Seolah-olah saya Mengkhianati PBNU Itu makanya saya Oh salah faham ini Ini apa ya Menurut saya memang ini Bang Kani Yang harus dibuat juga Lebih sehat Walaupun kita tidak bisa Mengatur pikiran orang Tetapi Kalau ada Produksi Kebohongan Terus menerus Bang Dan Itu tidak di counter Maka akan repot Bang Karena kemudian kita Ketemu dengan Masyarakat Yang Mendapatkan informasi Masif Keliru Dan ini yang kita Hadapi selama bertahun-tahun Jadi kami merasa Ini seperti Pertemuan malam ini Bang Itu kesempatan Untuk menunjukkan Bahwa ini loh yang Senyatanya Selama lima tahun Jadi gubernur bagaimana? Selama lima tahun Lihat aja Ada tidak kebijakan-kebijakan Yang Inkonsisten dengan Pancasila Dengan prinsip NKRI Tidak ada Intoleransi Tidak ada yang saya Sampaikan di tempatnya Bang Kari Jadi Justru sekarang ini Saatnya Menghentikan lagi Pelabelan Menghentikan pelabelan-pelabelan Yang Merusak Kita harusnya Tanya Ini Gus Imen ditanyain Anis ditanyain Apa yang untuk Kesehatan Apa yang untuk Pangan Apa yang untuk Untuk lapangan pekerjaan Apa Karena itu yang Mau jadi fokus kami Kenapa terus-menerus Kita ini dibawa Kepada percakapan Yang Dan Sudah saatnya Kita Ditanya Karena itu kita Kalau diundang Untuk Memaparkan gagasan Memaparkan rekam jejak Oh dengan senah hati Kita datang Karena itu yang ingin kita Tunjukkan kepada masyarakat Ya saya setuju dengan itu Cuma Yang ingin Saya persoalkan Tadi kan sudah Dibilang Bahwa segmen NU Memang Selama ini Koalisi Perubahan Bolongnya disitu Mungkin juga segmen Jawa Timur Tidak hanya Khususnya Jawa Timur Artinya Itu Salah satu Kekurangan Dari AI Kalau begitu Kalau Memang punya irisan Yang hampir sama Seperti saya bilang tadi Klaster pendukung kami Di Koalisi Perubahan Itu Satu Segmen Dan dalam Dalam Temuan survei-survei kita Juga Selalu kita menemukan Bahwa tempat yang Tingkat dukungannya Belum tinggi Adalah di Jawa Timur Itu faktanya Ya Apa karena-karena itu juga Selama ini survei-survei Mas Hadis Ditaruhnya di Nomor tiga terus Belum tentu Kita belum tahu Prediksi Mas Hadis sendiri Kalau dugaan saya Justru karena kita Selama ini Belum melakukan Kampanye yang masif Kenapa? Ya karena kita Belum Membentuk Sebuah Kepastian Akan Maju atau tidak Seperti sekarang Sudah ada Deklarasi Sudah Terpenuhi Persyaratan Untuk pencalonan Itu mengirimkan Pesan Yang berbeda Dibandingkan dengan Ketika kemarin Masih jadi pertanyaan Dan masih banyak Orang yang berkesimpulan Kelihatannya Belum bisa sepakat nih Di soal nomor dua Itu kan selalu menjadi Bayang-bayang Selama ini Ya bukan nampaknya Memang Satu tahun itu Tidak sepakat-sepakat Maka saya bilang tadi Lebih cepat sepakat Di Camp David Antara Israel Sama Palestina Dengan kepastian ini Saya kira akan Memiliki dampak Kecepatan ya Mas Adis Tapi kalau lihat Istori tadi ya Sama-sama Kagama Bukan kagama aja Aktivis Orde baru Segala macam Jangan-jangan Dia suruh Undang sama Surya Pahlo Supaya Cahimin Diajak Maka malam Mas Adis Dan bisa Kita reaksi Jangan Pemirsa Kita sudah sampai Di ujung acara Ini yang tersisa ya Bahwa Prabowo Misalnya mengatakan Nanti Cahimin Itu balik lagi Kita Misalnya Terus di lain pihak juga Pertanyaannya untuk Mas Adis Bisa juga Sebaliknya AIA Balik lagi Ke Koalisi Perubahan Kalau ini terjadi Bagaimana Mas Adis Kalau kita Rasanya Sudah final Bang Ini Insya Allah Kita siap Untuk Jalan Kedepan Bersama-sama Dan Ini ada Niat baik Ada proses Yang cepat Tetapi juga ada rasa Rasa bersyukur Bahwa Ini semua Kita tengok depan Dan Kami Tidak pernah Membayangkan Bahwa Koalisi Perubahan itu Akan ada yang berkurang Kita menghormati Pilihan yang diambil oleh Partai Demokrat Tapi itu bukan sesuatu yang kami harapkan Kami berharap Bisa terus Bersama-sama Jadi kita lihat Kedepan Mudah-mudahan Kita terus bisa Sama-sama Tapi kalau kita Insya Allah Kita akan jalan terus Dan Kemarin juga Prosesnya cepat Itu Ada hikmahnya juga Jadi Bagi Kita-kita semua Itu Kemudian Sudah mulai berpikir Tentang langkah-langkah Untuk proses pemenangan Tidak lagi bicara tentang Mau apa yang dikerjakan Jadi kira-kira gini Kalau udah ada rumah Itu Segera nih Nata kursinya Nata mejanya Nata tempat tidurnya Nata dapurnya Itu sekarang biasa dikerjakan Kan udah jelas nih Kakaknya udah jelas Rumahnya udah jelas Ibaratnya Ibaratnya Ini kita Tanggal 29 Agustus yang lalu Nikah siri Bang Nah kita tinggal Datang ke KUA Nunggu KUA Masih tutup nih KUA Ini sudah nikah siri Ya susah kita bisa Kalau nikah siri Bercerai dulu Prosesnya sangat panjang Tapi terus terang bang Saya dan teman-teman PKB Ini memutuskan Dengan proses yang Sangat akurat Dan cepat Ada dinamika Yang luar biasa Ada komunikasi internal Yang intensif Bahkan keputusan terakhir Sempat Saya tidak ingin Ikut-ikut subjektif Dalam memutuskan Silahkan kalian putuskan Bersama semua stakeholders Saya nunggu hasilnya saja Jadi ini keputusan Yang tidak ada Kaitannya dengan Konstalasi politik Atau apapun Jadi memang Jodoh yang dinikahkan Secara siri ini Tinggal nunggu KTP Mas Anis KTP saya KPU ini Nah tinggal nunggu KUA-nya namanya KPU KPU Nah pertanyaan tadi Prabo udah Ngomong Nanti juga balik Bagaimana Kalau Janda lama itu Minta balik Itu ke persoalan Ya sudah nikah Gimana Sudah nikah Suruh cerai Ya susah Itu boleh poligami Makanya kalau punya pacar Jangan disiasiakan Terkawin nyesel deh Tapi kan boleh poligami Boleh poligami Poligami Dalam hal kualisi Tidak diizinkan Ya kepada yang sudah punya pacar Jaga baik-baik Jangan sampai Di hari pernikahan Beda jodohnya Artinya pindah lagi Balik lagi Kalau pas Ades Sudah Iya Sudah Dan ini kan Tinggal sekarang ini prosesnya Kalau sebagai proses Koalisi bersama Koalisi perubahan itu Kemarin PKB Nasdem Sudah Masing-masing Secara internal Sudah membuat keputusan PKS Kemarin menyampaikan Bahwa Mereka harus menjalankan ADRT-nya ADRT-nya adalah Majelis Suroh harus bersidang Kemudian Majelis Suroh lah yang menetapkan Capres dan Cawapres Hal yang sama kemarin terjadi Bang Ketika Nasdem mencalonkan Nama Anies Di bulan Oktober Walaupun PKS itu memiliki aspirasi yang sama Dan Saya ini sudah didukung PKS itu sejak 2016 di Jakarta Mereka harus mengerjakan proses Internalnya Baru kemudian bisa Kan tidak bisa langsung Waktu itu Mendukung juga bulan Oktober Mereka sesudah sidang Dewan Suroh Baru kemudian Menetapkan dan Sebagai koalisi sudah sama-sama Tapi menetapkan calon presiden Itu harus melalui proses Internal di Majelis Suroh Dan itu yang sedang dikerjakan Jadi Nama Gus Imin Sekarang sedang dalam Proses internal PKS Apa Rencana yang sudah disusun Kan ini sudah gabung Antara PKB dan Koalisi Pembaruan Planning untuk ke depan Ini PKB Sebagai sebuah partai Punya visi Punya misi Punya program Dan kemarin juga ketika Berada di dalam koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Sudah menyampaikan Hal ABCD Lalu kami juga Di koalisi perubahan Kami sudah menyatakan ABCDE Jadi Ini sekarang kita akan Sinkronkan itu Supaya sama Tapi visinya adalah Visi kita ingin perubahan Perubahan itu bukan Perubahan nama presiden Tapi perubahan bahwa Kebijakan-kebijakan kita Kedepan Itu Mengedepankan Aspek Keadilan Yang pernah saya jelaskan Di tempatnya Bang Karni Nah inilah Kemudian nanti Kita berharap Kedepan Yang menjadi misi itu Disinkronkan Kemudian kita Bentuk tim kerjanya Bismillah Kita akan jalan Siang ini tadi jam 2 Tapi sudah ada Rutingan Baru mulai tadi siang Saya pimpin sebentar 2 partai Lalu saya tinggal ke sini Ya mudah-mudahan Satu Apa Satu koalisi Yang Mengisi Sebuah segmen-segmen Yang ada Walaupun Tadi Dibilang bahwa Apa namanya Ini takdir Takdir Seolah-olah itu Kebetulan Terjadi Antara Jaya Min Yang di koalisi Indonesia Raya Sudah Putus asa Kemudian dari Deadlock disini Deadlock disini Kemudian Ini berjodoh Walaupun Jujur Saya masih punya Tanda tanya besar Di balik itu Karena begitu singkatnya Apa itu Perjodohan ini terjadi Yang Kayaknya kebetulan Tapi saya ingat Kata-kata lama Dalam politik Tidak ada Kebetulan Walaupun itu Kelihatan kebetulan Itu hanya dibuat Seolah-olah kebetulan Winston Churchill Kita ketemu Wajar akan Ilyas yang akan datang Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.